Intro Saudara setelah melaksanakan sholat sunnah idul adha kaum muslim dianjurkan untuk menyembeli hewan kurban disampaikan kementerian agama riau jika waktu terbaik penyembelihan hewan kurban yaitu di hari idul adha dan hari tashri setelah melaksanakan sholat sunnah idul adha kaum muslim dianjurkan untuk menyembeli hewan kurban disampaikan analis kebijakan ahli buddha pada seksi kemasjid dan hisap rukyat dan bina syariah kemana keriau Zulfadli di dalam bulan Zulhijjah hari penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat sunnah idul adha sampai hari tashrik yaitu 11, 12, dan 13 Julhijjah dan diketahui batas penyembelihan itu pada 13 Julhijjah sebelum masuk waktu maghrib di dalam bulan Zulhijjah itu ada tanggal 10 Zulhijjah ketika kita merayakan idul adha itu juga disebut dengan yang menelahat yaitu hari penyembelihan atau melaksanakan pemotongan hewan kurban sampai kapan dari tanggal 10 sampai hari tashrik hari tashrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Julhijjah jadi dalam masa itu kita mau nyebeli hewan kurban Zulfadli menambahkan berkurban merupakan ancuran dan syariat Islam supaya kita bisa mengaplikasikan diri dalam nilai ibadah kurban sebagaimana yang sudah kita ketahui dari Nabi Ibrahim Fena Arliani dan Sujarto melaporkan